Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini kita mengumbara memasuki suatu daerah yang bernama Desa Kesawen yang terletak 3 km dari pusat kota Ibu Kota Kecamatan Peturu Kabupaten Purworeja ini kita mulai dari perpetasan kapiteran desa ini perpetasan langsung dengan sebelah utara dan desa kapiteran sebelah timur berpetasan dengan desa Ngandagan sebelah barat Kalikotas sebelah selatan juga dengan desa Ngandagan oke disini kita bisa melihat suasananya yaitu jalannya sangat mulus cuma ini sedikit kalau misalnya diperlebar sedikit agak lebih nyaman karena ini jalan yang sangat vital menghubungkan antara kota Kecamatan Peturu menuju ke Muruno lebih tempatnya Pamerian nanti perpetasan ke desa ke Kemranggin dan nanti juga bisa masuk kalau belok kiri nanti ke Wanosobo mesukit ke wadah serintang juga bisa lewat di situ oke disini ini kita melihat sebelah kiri menunjukkan bahwa pesawat ini terletak di perbukitan dan nanti ke lurus ke asana itu namanya ada perkebunan perkebunan apa namanya ada hutan pinus itu adalah masjid dari Kesawanan Utara dan sebar depan ini nanti ada lapangan taman desa dan sebar kiri rumahnya Pak Parwoto nah ini taman desa dibangun dengan begitu wow spektakuler luar biasa ini adalah SD Kesawanan maaf ya gak tak tulis keliwatan tadi ini SD-nya sangat luas sebelah selatannya ini adalah PKD rumanya Ibidan sebelah kiri juga masih terlihat itu terlihat itu ada perbukitan kanan bataran rendah dan ini kesawanan ini apa namanya ini yang sebelah timur nanti kalau yang sebelah barat kita belum bahas mungkin next time yaitu yang menuju ke desa kalikitas yang melewati SM A10 dan juga SM B40 disini ada juga ada juga roda perekonomian dengan didirikan beberapa tuku-tuku sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian supaya lebih bisa menambah mata pencarian oke ini adalah TK dan juga ini adalah kantor balai desa dari desa dan ini yang lebih terkenalnya adalah pedukuan namanya kali tepus jadi tadi ada pelang ternyata disini ada sembatan yang ambrol dan ini dibuat jembatan sementara supaya bisa memperlancar roda perekonomian daerah sekitar sini oke lanjut lagi kita naik ini pakai speedo kita harus ngacar kalau enggak nanti ditonton saya malu jadi supaya tidak malu kita harus ngacar mikir yang paling besar di desa ini juga terkenal juga objek wisata yaitu gugong next time kita akan lewat sana dan juga cukup kita akan memasuki dan review itu kayaknya saya enggak berbakat ini masuk jalan-jalan lah ke gugong disitu ada apa aja dan sebagainya karena juga ada pemirsa yang menginginkan diliput tentang gugong tersebut yang masuk ke cagar budaya dari kabupaten projek kita sekarang turun menuruni dari kesahuan yang kegunungan menuju ke dataran rendah yang nanti menuju ke ngandakan oke lanjut terus di depan kita melihat ada terlihat ada Pak Jerus wow keren itu rumahnya Pak Sabto Pak Sekretar Sisa oke ini Pak Jerus potnya oke dari kita bisa menyampaikan cukup sekian semoga bermanfaat dan bisa mungkin bagi yang kangen terhadap kamu mengalaman bisa sedikit mengobati rasa kangen kalau ada enggak kalau pasti saya banyak yang kurang berkenan cara mungkin juga enggak bagus mohon maaf ya itu semangat saya wah oke ada kejualan bisa kira-kira dari kita cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Arief Sampai jumpa lagi Sampai jumpa